Persekutuan tusuk kondi kemalajilip 16. Perangkap berlapis-lapis tunas-tunas muda. Habis memberi keterangan, pemuda itu mengajak ketiga tetamunya kembali masuk ke dalam padang bunga. Setelah berbalik yan kemari, sekonyong-konyong pemuda itu meloncat sambil berteriak nyaring, harap tuan dua berhati-hati ikut aku masuk ke dalam gedung tingnan san bertiga pusing juga diajak berputar-putar dalam padang bunga itu. Pada saat mendengar teriakan pemuda itu, tanpa sadar mereka pun ikut gerakan pemuda itu loncat masuk ke dalam sebuah pagar. Sesungguhnya tingnan san bertiga sudah mengerahkan kewaspadaannya. Setiap langkah dan setiap tanah yang dilalui, selalu diperhatikan. Tetapi setelah memasuki pagar itu, pandang mati seperti tertutup oleh gerumbul semak dan kabut sehingga tak dapat memperhatikan sesuatu apa lagi. Ting yan san, lengkong siau dan cagiyok saling bertukar pandang. Diam-diam mereka malu dalam hati. Bertahun-tahun mereka berkelana dalam dunia persilatan dan menghadapi berbagai pengalaman. Tetapi tak terduga-duga, saat itu mereka dapat digembala oleh seorang pemuda, seperti kerbau tercocok hidungnya. Pemuda baju biru yang berada di belakang cagiyok, saat itu tiba-tiba loncat ke muka dan tegak berjajar dengan seorang pemuda baju biru yang lain. Sejenak memandang ke arah ketiga tetamunya, tanpa bilang suatu apa, kedua pemuda itu lanjutkan langkahnya lagi. Oleh karena sudah memasuki N.I.O. Kepoh, terpaksa tingnan san bertiga mengikuti kedua pemuda itu. Beberapa saat kemudian, tampak sebatang galah menancap pada gerumbul pohon. Puncak galah terpanjang sehelai bendera bertuliskan tiga buah huruf N.I.O. Kepoh. Bendera itu berkibar-kibar tertiup angin. Dari celah dua gerumbul pohon sayup dua tampak genteng merah dari sebuah gedung. Pemuda baju biru lambatkan langkahnya dan menunjuk ke muka, di sebelah depan itulah gedung N.I.O. Kepoh kami kira-kira tiga empat li lagi, barulah mereka tiba di luar gedung. Pemuda itu merentang sehelai panji segitiga lalu berjalan lagi. Setelah melintasi sebuah jalanan dari batu marmar hijau, barulah mereka memasuki halaman. Tiba di sebuah pintu bundar, pemuda itu berkata, pohcu berada di belakang, harap tuon dua suka menanti sebentar, tingian san mendongkol. Jelas N.I.O. Bun Giau sudah mengetahui kedatangan mereka tetapi masih jual tingkah seperti tuon besar. Pemuda itu menekan tombol pintu dan tak berapa lama pintu pun terbuka. Empat pemuda baju biru mungil, masing-masing mencekal sebatang pedang berbentuk ular hitam. Setelah bicara beberapa jenak, pemuda penunjuk jalan tadi berkata, lo pohcu menunggu tuon dua di dalam, ia memberi hormat lalu keluar. Sekonyong-konyong bau bedak wangi membaur. Dari balik pintu bundar itu muncul empat orang darah berumur tahun 2017-an tahun. Tiba di muka tingian san, mereka memberi hormat dan mempersilahkan masuk. Tepat pada saat itu terdengarlah suara tertawa panjang dan muncullah pemilik marga N.I.O. Kepoh yakni si perancang sakti N.I.O. Bun Giau. Begitu melihat ketiga tetamunya, N.I.O. Bun Giau segera mengangkat tangan memberi hormat. Sungguh suatu kehormatan yang tak pernah kusangka bahwa saudara-saudara bersama-sama berkunjung ke pondoku yang jelek ini, Tingian san bertiga tersenyum menyambut pernyataan tuon rumah. Tetapi diam-diam mereka meningkatkan kewaspadaan. Habis menempuh perjalanan jauh, saudara-saudara tentu letih. Silahkan, mari kita beristirahat di dalam, kata N.I.O. Bun Giau. Ketiga orang itu dibawa ke dalam sebuah pagoda hunga. Tiga penjuru dari pagoda bunga itu merupakan air empang. Pada permukaan air, tampak bunga dua teratai berguguran. Beberapa ekor angsap putih berenang-renang kian kemari. Setelah menuangkan minuman teh, N.I.O. Bun Giau berkata pula dengan nada hambar. Kedua lembah dan ketiga marga, sudah terkenal di dunia persilatan. Entah apakah Nyokepoh ini dalam pandangan saudara bertiga masih dapat dianggap sesuai dengan kenyataan di dunia persilatan itu? Ah, saudara N.I.O. keliwat merendah. Bangunan dan perlengkapan dalam N.I.O. Kepoh ini, benar-benar mengagumkan sekali. Sekalipun kedua lembah dan ketiga marga itu sama-sama termasyur, tetapi sesungguhnya tak dapat disejajarkan dengan N.I.O. Kepoh. Ah, saudara terlalu menyanjung, kata N.I.O. Bun Giau. Ting Yansan tertawa-tawar. Lembah Raja Setan hanya sebuah gerombolan penyamun yang merupakan sampah. Tidak seperti N.I.O. Kepoh yang diindahkan dunia persilatan, saudara Ting keliwat memuji, N.I.O. Bun Giau tertawa menyeringai, siapakah di dunia persilatan yang tak kenal akan kebesaran nama lembah Raja Setan? Terus terang lembah Raja Setan itulah yang paling hebat bangunannya. Konon kabarnya barang siapa memasuki lembah Raja Setan, tentu takkan melihat sebuah rumah pun juga. Ciptaan bangunan yang tak dapat dilihat perang itu, benar-benar mengagumkan sekali. Bagaimana N.I.O. Kepoh dapat dibandingkan dengan lembah Raja Setan, diam-diam Ting Yansan Girang mendengar pujian itu. Tetapi lahirnya ia tetap tenang. Ah, itu hanya secara kebetulan saja berkat keadaan tanahnya. Kurasa tetap N.I.O. Kepoh yang lebih bunggul karena dibangun menurut ciptaan saudara N.I.O. Bun Giau tertawa, kedua lembah Seribu Racun dan Raja Setan sama-sama mempunyai keistimewaan. Lembah Raja Setan termasyur dengan ciptaan bangunan lembah dan akal muslihatnya yang lihai. Sedang lembah Seribu Racun termasyur karena dapat menjinakan ular yang berbisa. Dengan mengumpulkan beribu-ribu ular dalam lembah, jelas musuh tak mungkin dapat membobolkan pertahanan lembah itu. Ah, saudara Leng, lembah saudara itu benar-benar tiada taranya dalam dunia. Leng Kong Siau hendak menjawab tetapi N.I.O. Bun Giau mendahului lagi, juga Marga Cha Kepoh dari wilayah Hopak, tak kurang termasyurnya. Apalagi ayah saudara Cha ini, benar-benar seorang tokoh yang kaya akan ilmu kepandayan dan merupakan tokoh pertama pada dewasa ini, Cha Giau gelagapan karena dirinya mendapat giliran. Buru-buru ia berkata, ah, N.I.O. Pohcu terlalu memuji. Masakan Cha Kepoh sepadan disejajarkan dengan kemasyuran Marga N.I.O. Lembah Seribu Racun berbahagia sekali menunggu kunjungan saudara N.I.O. Leng Kong Siau menyelutuk, akaha, memang sesungguhnya di antara dua lembah dan tiga marga itu, lembah Raja Setan lah yang paling hebat. Teristimewa kedua gadis kemanakan saudara Teng itu, merupakan sepasang bunga yang amat menyemarakan nama lembah Raja Setan dengan memuji kedua nona Ting itu, Leng Kong Siau memberi bisikan halus agar Ting Lansan segera bertindak. Dan rupanya Ting Lansan pun dapat menangkap maksud Leng Kong Siau. Saudara N.I.O., aku, baru Ting Lansan hendak berkata. N.I.O. Bun Giau cepat menukas, tak kalah musim rontok amat sejuk dan nyaman. Mari kita nikmati keindahan alam sambil minum arak wangi N.I.O. Bun Giau memang licin. Tahu bahwa apabila Ting Lansan bicara tentu akan menimbulkan pertengkaran maka ia cepat-cepat mendahului. Dan habis berkata orang S.I.I.O. itu terus berseru, Hai, mana para pelayan cantik empat gadis cantik yang siap menunggu di luar pagoda bunga, segera masuk dengan langkah lemah gemulai. Suruh orang mengeluarkan empat puluh jambangan bunga seruni yang mekar dua dan dua guci araksian hin yang lama seru N.I.O. Bun Giau. Kemudian ia berpaling kepada ketiga tetamunya, Ah, kunjungan saudara bertiga sungguh kebenaran. Di daerah kami seang musim kepiting. Biarlah ku suruh orang merebuskan kepiting yang gemuk dua dan bertelur untuk teman arak. Tak berapa lama hidangan arak dan kepiting segera keluar. Keempat gadis cantik itu melayani ketiga tetamu dengan gerak gerik yang menyengsamkan. Sambil mengangkat cawan arak, N.I.O. Bun Giau mempersilahkan tetamunya, Mari, saudara-saudara, jangan sungkan dua. Kita harus minum sepuas-puasnya. Bukankah kita tak dapat hidup sampai seratus tahun hektometer? Manusia licik, diam-diam lengkong siau memaki dalam hati, Begitu mendengar nama kedua nona ting disinggung, Segera engkau alihkan perhatian kepada hidangan arak. Tetapi tunggulah saja N.I.O. Bun Giau saudara N.I.O., Walaupun hati mengutuk tetapi mulut lengkong siau tetap tertawa, Engkau benar-benar pandai menikmati hidup. Hidupmu engkau nikmati dengan arak dan wanita. Oh, pantas engkau jarang keluar di dunia persilatan. Kukira engkau seorang alim yang saleh, Ternyata ha, 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 engkau memelihara harem yang hebatah, Simpananmu di lembah seribu racun tentu lebih hebat lagi saudara Leng. Jangan berpura-pura suci, Jawab N.I.O. Bun Giau, Sesungguhnya aku muat dengan kehidupan dunia persilatan Yang isinya hanya main menang sendiri, Sedikit dua bicara dengan pedang. Aku lebih suka tinggal di kandang saja, Mengecap kehidupan yang tenang. Bukan aku seorang bando tua. Tetapi memang falsafah hidupku ialah, Hidup itu indah maka kita harus bersenang-senang menikmati keindahan hidup. Mengapa kita harus bersusah hati dan bermuram durja? Telah kusiapkan beberapa gadis penyanyi untuk menghibur saudara-saudara N.I.O. Bun Giau Memberi isyarat kepada seorang pelayan dan pelayan itu segera mundur dengan tersenyum simpul. Tak berapa lama dari gerumbul pohon bambu di seberang, Terdengar bunyi bambu diketuk-ketuk. Dan N.I.O. Bun Giau pun segera menghampiri pagar lalu mendorongnya. Boom, terdengar bunyi bergemuruh ketika pagar itu jatuh ke dalam kolam. Lengkong Xiao bertiga terkejut dan cepat loncat ke tetap N.I.O. Bun Giau. Mereka siap menerjang apabila tuan rumah berani main gila. Tak berapa saat air kolam berombak-ombak dari dasar air bergerak-gerak Sebilah papan yang terangkat dan menjulang ke permukaan air Lalu papan itu menjulur memanjang keseberang sebelah muka Dan terbentuklah sebuah jembatan yang melengkung seperti busur. N.I.O. Bun Giau berpaling seraya tertawa riang. Tiba-tiba ia bersuit nyaring dan dari ujung jembatan bertebaran bergumpal-gumpal awan berwarna. Lengkong Xiao, Ting Yan San dan Cha Gyok terkesiap. Ketika memandang dengan seksama ah, ternyata gumpalan awan berwarna itu ternyata merupakan pakaian yang berkilau-kilauan dari rombongan darah dua cantik. Dengan langkah yang lemah gemulai mereka menari-nari sambil menyanyi. Ting Yan San, Lengkong Xiao dan Cha Gyok yang berkelana dalam dunia persilatan. Tetapi selama itu juga pernah mereka menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan seperti saat itu. Ketiga tokoh itu terlongong-longong. Rombongan darah cantik itu sambil merekah senyum, menari-nari menurut tirama lagu. Sepintas pandang benar-benar menyerupai bida dari dua yang turun dari kahyangan titik. Sambil memandang ke arah ketiga tetamunya, N.I.O. Bun Giau mengurut-urut jenggot seraya tertawa, Ah, sesungguhnya aku hanya menyuguhkan sedikit pertunjukan yang tak berharga itu kepada saudara-saudara. Ia tertawa gelak-gelak ketika melihat ketiga tetamunya terpesona. Ketiga orang itu pun terkejut dan tinglan-san tersipu-sipu berkata, Adakah saudara N.I.O. bicara pada kami entah apakah nyanyian dan tarian sekasar itu dapat menyenangkan saudara kata N.I.O. Bun Giau. Hidangan saudara N.I.O. itu sungguh hebat sekali, memang nyanyian semacam itu hanya terdapat di Nirwana. Di alam dunia, mana terdapat musik semacam itu, Leng Kong Siau menyeletuk. N.I.O. Bun Giau menunjuk ke arah kolam. Harap saudara-saudara lihat itu ketika ketiga tokoh itu memandang ke arah yang dimaksud, tampak seorang bidadari dalam pakaian warna merah yang tipis bersulam bunga emas, tengah menghampiri dengan berjalan di atas air. Akhirnya bidadari itu bukan menggunakan ilmu kepandayan ginkang berjalan di udara, tetapi berdiri di atas sekuntum bunga teratai sebesar meja. Dibawa oleh aliran air, teratai itu meluncur ke bawah jembatan. Tiba-tiba teratai itu menghambur asap tebal dan dengan membawa seng darah bidadari, bunga itu membubung ke atas jembatan. Selusin darah penari tadi segera berhamburan menyongsong kedatangan darah bidadari itu. Sekilas pandang tampak seperti kawanan kupu dua yang mengerumuni sekuntum bunga. Sekalipun tokoh-tokoh tua seperti Ting Yansan dan Lengkong Siau itu tak suka akan paras cantik, namun menyaksikan pemandangan yang sedemikian itu, terguncang juga hati mereka. Nona itu benar-benar menyerupai bidadari yang turun dari kahyangan, Ting Yansan memuji. N.I.O. Bun Giau tertawa, dia adalah seorang seri panggung yang termasyur. Entah berapa banyak pemuda hartawan yang telah jatuh di bawah kakinya titik ia berhenti sejenak untuk tertawa gelak-gelak, dan akulah yang beruntung dapat mengundangnya kemari. Suatu pertanda betapa besar rejeki saudara bertiga ini, diam-diam Lengkong Siau terkejut dalam hati. Pikirnya, celaka, jelas orang S.I.O. ini hendak menggunakan paras cantik untuk menjebak kita, dia seorang tokoh tua yang berpengalaman. Setelah menyadari hal itu, buru-buru ia berlaku senang lagi. Diam-diam ia sudah membuat rencana. Sambil menekpuk Ting Yansan ia bertanya, Saudara Ting, bagaimana pendapatmu tentang Nona itu karena tak tahu maksud orang, maka Ting Yansan agak merah mukanya dan tersipu-sipu menyahut, menilai kecantikannya, memang Nona itu laksana seorang bidadari menjelma. Seumur hidup belum pernah aku melihat Nona secantik itu, tiba-tiba Lengkong Siau kerutkan wajahnya dan menyanggah, ah, ucapan Saudara Ting itu salah apanya yang salah Ting Yansan terkejut. Lengkong Siau tertawa, kedua Nona kemenakanmu itu sesungguhnya jelita dua yang jarang terdapat di dunia. Mana Nona itu dapat dibandingkan dengan kedua kemenakan Saudara? Ketika mendengar Lengkong Siau mengungkat kedua Nona Ting itu lagi, buru-buru menyelutuk, untuk menyatakan terima kasih atas pujian Saudara bertiga, biarlah kupanggilnya kemari untuk mengaturkan arak habis berkata N.I.O. Bun Giau melambai darah baju merah ke Milo itu. Jelita itu pun segera ayunkan langkahnya yang semampai. Tak berapa lama sudah melangkah masuk ke dalam pagoda bunga. Setelah mengendap tubuh memberi hormat, berserulah ia dengan nada bagaikan buluh perindu, pohcu memanggil diriku, entah hendak perintah apakah sambil mengurut jenggot, N.I.O. Bun Giau tersenyum, ketiga tetamu kita ini adalah tokoh-tokoh persilatan ternama yang menjadi sahabatku. Layanilah dengan hidangan arak agar jangan mengecewakan kegembirakan mereka baik. Tuanku sahut jelita itu dengan nada gemetar lalu perlahan dua menghampiri ketetapat Cagiyok. Di antara ketiga tetamu itu, Cagiyoklah yang paling muda dan paling cakep. Sejak diundang N.I.O. Bun Giau dengan pikatan intan permata yang berlimpah-limpah, jelita itu terus disekap dalam sangkar mas sehingga jarang bertemu dengan kaum pria lainnya. Dan N.I.O. Bun Giau telah mengadakan peraturan yang sangat keras. Sebelum mendapat izin, tiada seorang pun yang diperbolehkan masuk ke dalam tetapat para rombongan gadis-gadis penari itu. Maka taklah mengherankan ketika melihat wajah pemuda Cagiyok yang tampan, hati jelita itu mendebur keras. Dan pertama-tama yang dihampiri adalah tetapat pemuda itu. Sambil menjulurkan sepasang tangannya yang putih seperti salju, jelita itu mengangkat paci arak dan menuangkannya di cawan Cagiyok, disertai ucapan yang merdu, Sekiranya Tuan tak muat melihat diriku, sudilah Tuan mencicipi arak yang kusuguhkan ini, walaupun Cagiyok itu seorang pemuda yang baru berumur 20-an tahun, tetapi ia berada tinggi. Biasanya ia tak memandang matu kepada para gadis. Memang dari kejauhan tadi, gadis itu tampaknya secantik bidadari. Tetapi setelah dekat ternyata kecantikan darah itu hanya karena di-makeup dengan bedak yang tebal. Dalam kecantikannya yang dibuat itu, Cagiyok tak menemukan suatu keagungan dari seorang wanita jelita. Diam-diam timbulah rasa muatnya. Dan untuk menghindari agar nona itu lekas dua menyingkir, ia segera menyambar cawan araknya dan sekali teguk terus menghabiskannya. Tetapi rupanya nona itu tetap tak mengetahui sikap Cagiyok yang dingin. Melihat pemuda itu begitu serta-merta menyambut arak yang dihidangkannya, ia tertawa riang, Terima kasih atas penghargaan Cuan yang sudi memandang diriku, ah jangan mengatakan begitu sahut Cagiyok dengan dingin. Dengan merekah senyum riang, gadis itu berkata, harap Cuan sudi menanti sebentar. Hamba akan menghidangkan arak kepada Cuan tetamu yang lain dahulu, nona itu segera melangkah ketetapat imam pencabutnya Wating Yansan. Sambil menuang arak ke cawan tokoh itu, ia mempersilahkannya supaya minum. Tetapi jago tua itu hanya tersenyum dan memandang Cuan rumah, saudara NIO keliwat menyanjung, tinglosan seumur hidup belum pernah merasakan persembahan arak dan gadis cantik semacam ini. Benar-benar aku merasa tak enak hati, habis berkata tokoh itu tertawa gelak-gelak. Nadanya amat kuat penuh kewibawaan jantan. Pagoda seolah-olah tergetar oleh kumandang ketawanya. Nona itu serasa pecahanak telinganya. Seketika pucatlah wajahnya, tubuhnya pun menggigil. Rupanya NIO Bun Giau menyadari hal itu. Buru-buru ia tertawa dingin, serunya, pagoda bunga ini tak berapa kokoh bangunannya. Apabila saudara Ting terus tertawa, dikhawatirkan kita tak leluasa di sini, dalam ucapan itu jelas secara halus ia memberi peringatan kepada Ting Yansan. Ting Yansan hentikan tertawanya lalu berpaling ke arah Nona itu. Apabila seorang jelita semacam Nona yang menghidangkan, jangankan arak wangi, sekalipun racun, tentu Ting Yansan tetap akan meneguknya. Ia terus mengangkat cawan lalu diteguknya habis. Sambil mengawasi sang tetamu meneguk arak, NIO Bun Giau mengurut-urut jenggotnya dan tertawa sikap saudara Ting Yansan. Dan itu memang merupakan sifat dua ksatria yang perwira. Tetapi harap jangan khawatir, rumah marga NIO di sini hanya menyediakan arak wangi untuk menghormat tetamu. Sama sekali bukan racun untuk mencelakai orang kembali. Orang si NIO itu tertawa gelap dengan amat nyaring. Ting Yansan pun tertawa. Ah, memang aku orang syeting ini rakus dengan minuman arak sehingga menjadi buah tertawaan saudara NIO, diam-diam dia mengutuk, Huh, jangan jual lagak di hadapanku. Arak atau racun, aku tetap tak sudi melihat tingkahmu yang memuakan itu imam pencabutnya Wating Lansan seorang tokoh yang licin. Maka pada saat Nona cantik itu menyuguhkan arak kepadanya, ia sengaja tertawa keras. Tetapi bukan karena terpikat kecantikan Nona itu, melainkan mempunyai maksud lain. Pertama, agar suara ketawanya yang nyaring dapat didengar oleh kedua kemenakannya Ting Hong dan Ting Ling. Kedua, ia ingin mengetahui apakah setelah bertetapur dengan Hong Ting Tetapohari, tenaga dalamnya sudah pulih kembali. Dan ketika meneguk arak, ia gunakan tenaga dalam untuk memusatkan arak itu di suatu tetapat. Ia tahu bahwa Nyeo Bun Giau itu hukan seorang ksatria. Sudah tentu mempunyai maksud tertentu dalam menghidangkan arak itu. Demikian setelah menghidangkan arak kepada Ting Lansan, jelita itu terus pindah menuju ke tetapat Lengkong Siau. Sambil tersenyum simpul, ia menuang arak ke cawan jago tua itu seraya berkata, Cuan adalah tetamu terhormat dari pohcu kami, silahkan menikmati cawan arak ini, Lengkong Siau juga jago tua yang amat licin. Sejenak memandang lebih dulu kepada Ting Lansan, baru ia menatap jelita itu. Maaf, aku tak pernah minum arak, habis berkata ia tertawa pula. Jelita itu meletakkan poci arak, lalu mengangkat cawan dan dengan setengah meratap berkata, Cuan adalah tetamu kami yang terhormat. Sudilah menerima suguhan kami, dengan nada dingin, Lengkong Siau menyahut, seumur hidup aku tak minum arak, harap Nona jangan sibuk tolakan itu membuat wajah si jelita merah. Ia berpaling ke arah Nyeobun Giau. Tetapi orang itu sedang memandang ke arah jembatan dan seolah-olah tak menghiraukan pandangan si jelita. Jelita itu sekali lagi membujuk Lengkong Siau tetapi rupanya jago dari lembah seribu racun itu tetap tak mau minum. Beberapa saat kemudian barulah Nyeobun Giau berputar tubuh, memandang ke arah Lengkong Siau dan Nona cantik serunya, apakah saudara Leng tak minum arak sambil mengangkat cawan arak? Nona cantik itu menjelaskan, Cuan ini seumur hidup tak pernah minum arak maka tak mau memberi muka kepada hamba dan engkau tak dapat membujuknya. Jelita itu tundukkan kepala dan berkata dengan pelahan, hamba sudah berulang kali menganjurkan. Dengan metu dingin, Nyeobun Giau memandang sejenak ke arah Lengkong Siau lalu menyuruh Nona itu. Kemarilah engkau, Nona itu meletakkan cawan arak lalu menghampiri ketetapat Nyeobun Giau. Banarkah engkau sudah membujuknya Nyeobun Giau menegas. Nona itu kisarkan tubuh maju kehadapan Nyeobun Giau dan mengangguk pelahan. Benar, hamba sudah berusaha, hektometer, manusia tak berguna, dengus Nyeobun Giau. Nona itu terkejut ketika melihat pandangan metu Nyeobun Giau berkilat-kilat menakutkan. Ia hendak memberi penjelasan lagi tetapi sudah terlambat. Tangan kanan orang si Nyeobun Giau itu menampar bunggung dan huak, Nona cantik itu menguak, mulutnya muntah darah dan tubuhnya yang semampai pun terlempar ke dalam kolam. Tindakan Nyeobun Giau itu benar mengejutkan ketiga tetamunya. Bahkan Ting Lansan yang banyak pengalaman pun tergetar hatinya. Tetapi tampaknya Nyeobun Giau tenang-tenang saja. Ia mengangkat cawan arak dan meneguk habis. Kemudian meletakkan cawan dan berkata seorang diri, jika saudara Leng benar-benar menolak, aku sungguh tak punya muka lagi, Giau'lan, kemarilah serunya seraya mendorong poci arak. Seorang Nona cantik yang memakai baju biru menyala, segera tampil dari jembatan. Setelah datang di hadapannya, Nyeobun Giau menunjuk ke arah Lengkong Siau, Cuan Leng itu adalah tetamuku yang terhormat. Engkau harus pandas melayaninya dan haturkan secawan arak kehormatan kepadanya, dengan rawan Nona baju him itu mengangguk lalu menghampiri ke muka Lengkong Siau. Setelah menuangkan arak ia mengaturkan dengan kedua tangannya, harap Cuan Sudi menerima persembahan arak ini, sebenarnya Lengkong Siau tak mau mempedulikan tetapi ia berpaling juga menatap Nona itu beberapa jenat. Setelah merenung, wajahnya berubah, beritahukan kepada majikanmu bahwa aku tak senang arak, habis berkata ia berpaling lagi ke arah Nyeobun Giau. Dengan langkah berat Nona yang bernama Giau'lan itu menghampiri Nyeobun Giau lagi seraya berkata pelahan, Cuan Leng mengatakan bahwa seumur hidup dia tak suka minum arak, hektometer, engkau juga tak berguna dengus Nyeobun Giau seraya gerakan tangan ke pinggang Nona itu. Tanpa dapat berteriak lagi, Giau klan rubuh ke dalam kolam. Melihat peristiwa yang ngeri itu, Ting Yansan dan Cadiok serempak memandang ke arah Lengkong Siau. Tampak wajah tokoh itu dingin saja memandang ke arah rombongan gadis penari yang berada di atas jembatan. Giau kou, kemarilah kembali Nyeobun Giau bertepuk tangan. Sesosok tubuh berpakaian putih, segera tampil menghampiri sambil tundukan kepala. Tetamu terhormat berkunjung tetapi tak becus menghantarkan arak. Bukankah berarti akan membuat malu diriku? Giau kou, Persembahkan arak kehormatan kepada Cuan Leng itu. Nona baju putih itu rupanya hendak bicara, tetapi Nyeobun Giau cepat menghalaunya, lekas, kalau arak terlanjur dingin tentu tak enak. Terpaksa Giau kou atau teratai kemala si Nona baju putih itu menghampiri ketetapat Lengkong Siau. Namun tokoh dari lembah seribu racun itu tetap menolak minum. Ketika teratai putih menghadap Nyeobun Giau, sebelum bicara apa-apa, Nyeobun Giau sudah menampar sehingga Nona itu pecah batok kepalanya dan terjebur ke dalam kolam. Giau kou, lekas kemari persembahkan arak kehormatan kepada Cuan Leng kembali Nyeobun Giau berseru. Seorang Nona baju kuning muncul. Seorang darah yang umurnya baru tahun 2016-an tahun. Ketika menghampiri Lengkong Siau, darah itu sudah bercucuran air mata. Ia mempersembahkan cawan arak kehadapan Lengkong Siau tanpa berkata apa-apa. Hanya sepasang matanya berlinang-linang memandang Lengkong Siau dengan mohon belas kasihan. Ketika Lengkong Siau memandang darah itu, hatinya tak tega. Dengan mendengus ia menyambuti cawan terus diminumnya habis. Melihat itu Nyeobun Giau tertawa gelak-gelak, serunya, seumur hidup saudara Leng tak minum arak. Karena saudara telah melanggar pantangan, aku benar-benar merasa bahagia mendapat kehormatan itu. Jawab Lengkong Siau, dunia persilatan mengatakan lembah seribu racun itu amat ganas. Tetapi tindakan saudara Nyeo hari ini, benar-benar menegakkan bulu Roma. Aku Leng logik kecewa sekali digelari orang sebagai manusia beracun Nyeo Bun Giau hanya tersenyum, ujarnya, jangan merendah diri. Saudara Leng memang sengaja hendak memberi muka kepadaku, tiba-tiba wajah Lengkong Siau berubah dan berbangkitlah ia dengan serentak, Lengkong Siau memang gemar membunuh, membakar dan lain-lain kejahatan. Tetapi seumur hidup aku tak mau bergaul dengan paras cantik dan tak pernah menghilangkan kepercayaan tetapi Nyeo Bun Giau tak mengacuhkan kemarahan tetamunya. Dengan tersenyum gembira ia memanggil Giyok-Giok atau Seruni Kumala. Kemudian ia merogoh keluar mutiara sebesar buah kelengkeng dan diserahkan kepada darah itu, aku selalu tegas memberi hukuman dan hadiah. Yang melanggar, dihukum. Yang berjasa tentu ku hadiahi, karena engkau berhasil mempersembahkan arak kepada Tuan Leng, maka ku hadiahkan segenggam mutiara itu kepadamu. Sambil menyambuti mutiara, Seruni Kumala berlutut memberi hormat dan mengaturkan terima kasih. Nyeo Bun Giau suruh Nona itu menyingkir. Nyeo Bun Giau menghampiri pagar batu. Sekali mengguncangkan terdergarlah suara bergemuruh dan jembatan itu pun meluncur ke muka terus lenyap ke dalam hutan. Kemudian ia berpaling ke arah ketiga tetamunya dan tersenyum simpul, arak yang saudara-saudara minim tadi, adalah harak obat yang kubuat dengan susah payah. Tiada mengunjuk warna apa-apa dan tak berbau tetapi hebat sekali racunnya. Lengkong Siau tertawa dingin lalu berbangkit, serunya, Ah, sayang untuk melaksanakan maksud itu saudara harus mengorbankan tiga jiwa Nona yang tak berdosa. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah gerakan melambung ke udara dan melayang di tepi pegen batu lalu semburkan arak ke kolam bunga teratai. Cepat Nyeo Bun Giau kebutkan tangannya ke arah semburan arak Lengkong Siau. Semburan arak itu melengkung ke samping dan mencurah ke arah segerumbul bunga terata yang tumbuh di tepi kolam. Juga Ting Lansan mengambil sebuah cawan lalu muntahkan kembali arak yang diminumnya tadi. Cawan itu berisi lagi sampai penuh seperti di saat dihidangkan kepadanya tadi. Setelah muntahkan semua arak yang diminumnya itu, diam-diam hati Ting Lansan lega. Hanya Cagiyok sendiri yang gelisah. Pikirnya, kedua tua bangka itu sudah tahu kalau arak dari Nyeo Bun Giau itu berisi racun. Tetapi mereka tak mau memberi peringatan kepadaku. Kini mereka sudah muntahkan arak yang diminum fa, hanya aku sendiri yang tak dapat memuntahkan arak. Dengan sikap tenang, Lengkong Siau menatap cuan rumah dan tertawa. Perhitungan saudara Nyeo memang lihai sekali tetapi sayang ada kalanya meleset juga. Engkau tentu sudah memperlengkapi pagoda bunga ini dengan alat rahasia. Engkau siapkan barisan gadis-gadis cantik untuk menari. Kemudian cuan perintahkan Nona dua cantik untuk mempersembahkan arak kepada kami bertiga. Oh, hebat, benar-benar hebat. Tetapi sayang engkau tak memperhitungkan bahwa aku Leng Loji dan Ting Lo Sem juga sudah mempersiapkan rencana. Telah kumuntahkan semua arak yang kuminum tadi. Demikian pun dengan saudara Ting. Bahkan saudara Ting lebih hebat lagi. Dia telah mengembalikan arak secawan penuh. Dengan begitu jerih payah saudara Nyeo tadi hanyalah berhasil mencelakai seorang Cagyok saja. Tetapi tak berguna terhadap kami dari lembah Raja Setan dan lembah Seribu Racun, berhenti sejenak. Leng Kong Siau melanjutkan lagi, dan masih ada sebuah hal yang tak masuk dalam perhitungan saudara. Dalam pagoda ini, dari kita berempat ada tiga orang yang bersumpah tak mau hidup di bawah satu matahari dengan saudara. Memang kuakui aku seorang diri tentu tak mampu menandingi engkau. Tetapi apabila di sampingku terdapat Ting Lo Sem dan Cagyok, keadaannya tentu berlainan. Cobalah saudara perhitungkan apakah saudara mampu menghadapi kami bertiga Nyeo Bun Giau tak segera menjawab melainkan berteliaran memandang keempat penjuru. Tampak Cagyok dan Leng Kong Siau berpencar menjaga sebuah tetapat dan merupakan pengepungan. Jagoshi Nyeo itu mengurut jenggot sambil tertawa keras. Jangankan saudara bertiga sudah meminum arak buatanku yang amat beracun. Sekalipun tidak minum, Nyeo Bun Giau masih mampu melayani keroyokan kalian bertiga. Kalau tak percaya, silahkan turun tangan Ting Lansan maju dua langkah dan berdiri pada jarak satu meter di depan Nyeo Bun Giau, lalu berkata dengan dingin, kegagahan saudara Nyeo sunggah mengagumkan sekali. Ting Loh Sam memang paling tak kenal diri, hendak coba-coba mengadu tenaga dengan saudara barang tahun 2010an jurus saja, tetapi ia tak melanjutkan kata-katanya. Jika saudara Ting mempunyai kegembiraan, jangankan lagi satu jurus, bahkan seratus sampai seribu jurus, Aku tentu suka melayani. Tetapi apakah yang hendak saudara katakan lagi? Harap mengatakan lebih dulu. Soal hidup atau mati, tak perlu harus terburu-buru di manakah kedua gadis kemenakanku yang saudara tahan dalam gedung ini tegur Ting Jansan. Percobaan tertawa nyaring tadi, menambah keyakinannya bahwa tenaga dalamnya sudah pulih kembali. Nyalinya pun bertambah besar. Pertanyaan saudara itu sungguh tepat. Kedua gadis kemanakan saudara itu berada di gedung belakang dan kusuruh istriku memperlakukan mereka sebaik-baiknya. Harap saudara jangan khawatir Ting Jansan gontaikan kebut hutim, tegurnya dalam kedudukan sebagai seorang ketua marga yang terhormat. Apakah maksud saudara menawan kedua gadis kemanakanku itu memang heuar kedua nona kemanakan saudara itu berada di gedung sini? Tetapi kalau saudara menuduh aku menawan, sungguh tak dapat kuakui. Tetapi jika saudara memang mempunyai lain tujuan, sukarlah ku dapat menjawab tak peduli menawan atau memikat tetapi tindakan itu benar-benar menghina sekali Ting Jansan terus sayunkan kebutannya ke arah kepala orang. N.I.O. Bun Giau kebutkan lengan bajunya untuk menangkis, serunya, jika saudara Ting memang sungguh-sungguh hendak berkelahi, harap menggunakan senjata yang terselip di punggung saudara itu, tak perlu seru Ting Jansan seraya sapukan hutim ke pinggang orang. Saudara Ting seorang petamu, aku sebagai tuan rumah akan mengalah sampai tiga juru seru N.I.O. Bun Giau seraya berputar tubuh loncat ke samping. Tetapi lengkong S.I.O. segera menyambut dengan sebuah hantaman, serunya, bertetapur adu kesaktian, harus mengeluarkan kepandayan sesungguhnya. Harap saudara N.I.O. jangan banyak tingkah saat itu N.I.O. Bun Giau masih melayang di atas. Terpaksa ia menangkis dengan tangan kanan. Dan menggunakan pukulan itu, ia melambung lebih tinagi, berputar-putar di udara dan melayang keluar dari pagoda. Tepat pada saat itu terdengarlah suara mengemuruh. Dari empat penjuru pagoda meluncur jaring emas. Kiranya dalam saat melambung ke udara tadi, N.I.O. Bun Giau gerakan alat rahasia. Dengan memperhitungkan waktu yang tepat untuk menantang Ting Jansan dan lengkong Siau, ia melayang keluar dari pagoda. Ketua marga N.I.O. itu melayang turun di atas selembar daun teratai dalam kolam. Sambil mengurut jenggot ia tertawa mengejek, harap saudara bertiga beristirahat beberapa hari dalam pagoda bunga. Memang pagoda itu sepintas pandang merupakan pagoda bunga yang indah tetapi di dalamnya penuh dengan alat dua rahasia. Jika kalian tak tinggal di dalam dengan tenang, tiap hari tentu ku suruh orang mengantar hidangan dan minuman. Tak nanti mengecewakan penghormatanku terhadap tetamu. Tetapi jika saudara berusaha hendak memboholkan jaring emas itu, jika terjadi sesuatu akibat, harap jangan sesalkan aku karena sebelumnya sudah ku beri peringatan dalam pada itu, jarak antara pagoda dengan tetap N.I.O. Bun Giau makin jauh. Entah kapan dan bagaimana halnya, tahu-tahu pagoda itu sudah meluncur ke tengah kolam. Ketika lengkong Siau menjamah jaring, ia dapatkan jaring itu lemas itu ulet sekali. Entah terbuat dari bahan apa. Syukurlah mereka bertiga sudah banyak pengalaman. Walaupun berada dalam bahaya namun mereka masih tenang dan memandang lekat dua ke arah N.I.O. Bun Giau. Habis bicara, N.I.O. Bun Giau loncat ke tepi daratan terus lenyap ke dalam gerumbul bunga. Lengkong Siau duduk kembali, ia tertawa, apa maksudnya mengurung kita dalam pagoda ini? Kalau dia benar-benar hendak mencelakai kita rasanya sukar dipercaya. Karena Dian tentu tak berani mengikat permusuhan dengan kedua lembah ditambah margaca setelah mondar-mandir sejenak, Ting Yansan berkata, kemasyuran N.I.O. Bun Giau memang bukan desas-desus kosong. Pagoda ini sudah berada di tengah kolam tetapi aku Ting Loh Sam tetap belum menemukan jalan keluar, dalam pada itu diam-diam Chagyo gelisah, pikirnya kedua orang itu sih tak mengapa tinggal beberapa hari di sini. Karena mereka sudah muntahkan arak beracun. Tetapi aku tentu mati karena arak beracun itu. Ah, aku harus mencari akal keluar dari sini. Kini kita tinggalkan dulu ketiga orang yang ditawan dalam pagoda itu. Mari kita ikuti lagi Han Ping. Di sebuah ruang yang diterangi dengan empat batang lilin, Sin Chiu It Kun Ihtian Heng berdiri di sudut ruangan sambil berseri-seri memandang si darah baju ulu. Tampak darah itu membuka kain yang menutup mulutnya kemudian mengatur lagi perhiasan rambutnya. Sepasang matanya yang indah, berkeliaran memandang ke sekeliling ruang. Tiba-tiba bibirnya mereka senyum. Senyum itu berbeda dengan hamburan tertawa dari mulutnya yang ditutupi kain tadi. Raut wajahnya yang cantik makin bertambah cantik dengan seri senyuman sehingga sekalian orang yang berada dalam ruang itu kesima. Di saat sekalian orang terpesona melibat senyuman si darah ayu itu, tiba-tiba terdengar Han Ping muntah darah. Darah itu melirik ke arah Han Ping. Tiba-tiba ia hentikan senyumannya, lalu menghampiri ketetapat pemuda itu. Tegurnya dengan nada dingin, Eh, mengapa engkau ini, saat itu Han Ping baru saja ditolong dari pingsan. Darahnya masih belum lancar. Karena saat itu pengemis sakti Chong Tu masih bergerak untuk merebut obat dari si darah Singkuan Wan Cheng, ia tak sempat memapah Han Ping. Pemuda itu berhangkit dan berdiri tetapi jatuh lagi. Darah dalam tubuhnya yang masih belum lancar itu, pun bergolak lagi. Ia berusaha untuk menekan tetapi gagal dan akhirnya muntahkan segumpal darah segar. Pemuda itu mengusap darah di mulutnya dengan lengan baju lalu berusaha untuk bangun. Sejenak memandang ke sekeliling ruang, ia memberi hormat kepada Chong Tu, atas budi pertolongan lociam pwekla Han Ping tentu akan membalas habis berkata dengan terhoyung-hoyung ia melangkah keluar. Sikap Han Ping yang keras kepala itu menarik perhatian sekalian orang. Semua metu mencurah ke arah pemuda itu. Mereka tahu bahwa pemuda itu terluka berat. Apabila tak mendapat pertolongan yang tepat, tentu jiwanya berbahaya. Sesungguhnya pengemis sakti Chong Tu hendak membuka mulut tetapi tak jadi. Ia mengambil buli-buli arak dan meneguknya sampai tiga kali. Darah baju ungu itu kisarkan kaki mundur setengah meter untuk memberi jalan. Siang Kuan Wan Cheng memutar ke samping ayahnya dan mementak pemuda itu, berhenti. Hendak kemana engkau mendengar bentakan itu, Han Ping berpaling. Seluruh sisa tenaganya sedang digunakan untuk menahan tubuhnya. Karena berpaling dengan tiba-tiba itu, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh lagi. Sin Chiu It Kun Ihtian Heng cepat maju dan menyanggapi tubuh pemuda itu. Han Ping yang masih tetap memandang lekat ke arah Siang Kuan Wan Cheng, balas membentak. Peduli apa engkau aku hendak pergi kemana saja hektometer, siapa yang akan mempedulikanmu. Nona itu mendengus, lalu berkata pula, pertetapuran kita belum selesai. Kalau engkau pergi, habis kemana aku harus mencarimu. Han Ping tertegun lalu menjawab dengan garang, jika aku mati sudah tentu tak dapat melanjutkan pertetapuran ini. Tetapi selama aku masih bernepas, tentu akan mencarimu untuk menyelesaikan pertandingan kita bagus. Apabila engkau sembuh, pergilah ke marga Siang Kuan di Kang Lam. Asal tak mendengar berita kematianmu, aku tentu selalu, tiba-tiba gadis itu tak melanjutkan kata-katanya karena merasa kelepasan umong. Sambil menunjukkan tiga buah jari tangannya, berkatalah Han Ping. Tiga tahun lagi. Jika belum datang mencarimu berarti aku sudah mati tiba-tiba Siang Kuan Wan Cheng menghela nafas dan berkata dengan rawan, jika engkau sampai mati ah, seumur hidup aku tentu kehilangan seorang lawan yang sanggup menandingi aku. Sungguh sayang sekali memang sejak menyelesaikan pelajarannya, selama Meking melintang di wilayah Kang Lam dan Kang Pak, belum pernah ia mendapat tandingan. Bahwa malam itu ia bertetapur seru dan berakhir sama-sama terluka, benar-benar baru pertama kaki itu ia alami. Kalau pemuda itu sampai meninggal, kemanakah ia akan mencarinya lagi? Diluar kesadarannya, timbulah rasa sayang akan kehilangan itu. Siang Kuan Kotabu bahwa puterinya itu telah mendapat pelajaran dari seorang sakti. Dalam hal kepandayan dan kesaktian, ia kalah dengan puterinya itu. Namun mendengar ucagan gadisnya yang agak tekebur, buru-buru ia membentak, jangan ngaco belu. Kalau tak mendapat pertolongan iloci yang pual, masakan engkau dapat hidup ah, saudara Siang Kuan keliwat Sungkan. Jika bukan karena puteri saudara itu memiliki luakang yang tinggi, mungkin aku tak dapat memberi pertolongan, seru Ihtian Heng. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Honping berpaling dan meronta dari pegangan Ihtian Heng, lalu lari dan bersandar pada pintu. Serunya, Ihtian Heng, jika aku senyuh, tahukah Hengka siapa orang pertama yang akan kubunuh sambil mengurut-urut jenggot? Ihtian Heng tertawa, agaknya saudara banyak mengikat permusuhan. Hendak membunuh siapa? Sukar diduga Honping Deliki Matu dan berseru dengan nyaring, engkau Ihtian Heng tersenyum dan menyahut apa yang tak ditanyakan. Lu kamu amat parah. Engkau hendak membunuh siapa, kelak urusan besok saja. Sekarang yang penting engkau harus beristirahat merawat lu kamu. Darah baju ungu itu tiba-tiba menghampiri Honping. Kemudian dengan sikap ramah dan suara lembut ia berkata, dalam dunia ini tiada seorang pun yang mampu mengobati lu kamu. Engkau bakal kehilangan ilmu kesaktian dan menjadi orang biasa, lembut dan merdu sekali ucapan darah itu, namun di telinga Honping tak ubah seperti halilintar berbunyi di siang hari. Pemuda itu gemetar lalu bertanya dengan ada syarat, apakah omonganmu itu benar? Darah ayu itu kedipkan maktanya yang mempesonakan kemudian tersenyum rawan, mengapa aku harus membohongimu? Engkau memang benar-benar terluka parah dikala tertawa, wajah darah itu tampak laksana bunga mekar di hari pagi. Cerah dan menyengsamkan orang tetapi di waktu berduka, pun wajahnya berubah sedemikian menghibahkan sekali sehingga membuat hati orang ikut tersayat. Selaka diam diam Honping mengeluh dalam hati, jerih payahku menyelundup ke gereja Siao Lim Si dan berhasil bertemu dengan Hoi Gong Tai Su yang telah memberi ilmu sakti ajak. Daran kitab Tatmuih Kingkeng, betapa pengorbanan pada risakti itu yang telah menyalurkan lukangnya hiaga dirinya sendiri sampai binasa, akhirnya hanya begini jadinya. Cita-citaku untuk membalas sakit hati orang tuaku, hanya lamunan belaka, penderitaan itu telah menggoncangkan hati sanubarinya. Darah meluap lagi dan dengan tengah dahkan kepala ia memekik sekuat-kuatnya untuk mengantar darah yang muntah keluar. Darah baju ungu itu dua kali mengeditkan ekor matanya. Tiba-tiba wajahnya berubah cerah, dan berserulah ia serentak. Ada harapan setelah muntah darah, rongga dada Honping terasa longgar. Ia tertegur dan berseru kaget, apakah tamu jika engkau tak muntahkan darah kental, kalau darah itu mengendap di perut tentu akan lebih parah lagi lukamu. Sekalipun tabib sakti hoa tua hidup lagi, tak mungkin dapat mengobatimu, hektometer, apa macam bicaramu itu Honping marah, berputar tubuh dan melangkah ke muka. Darah baju ungu itu terkesiap lalu balas mendamprat, hektometer, manusia yang tak tahu diri dari jauh terdengar penyahutan Honping, seorang lelaki takkan berkelahi dengan wanita. Akuji Honping seorang anak lelaki, tak sudi berpandangan sempit seperti engkau lelaki baju benang emas yang menjaga di ambang pintu, setelah melihat Honping sudah jauh, baru masuk ke dalam ruangan dan berkata kepada si darah baju ungu, Sumoai, sudah beberapa hari engkau mengalami penderitaan, harap lekas beristirahat, kemudian lelaki itu berpaling kepada nenek berambut putih dan berkata dengan hormat, harap antarkan nona beristirahat pulang. Urusan di sini, aku dan kedua saudara au serta oh yang mengurus. Kiranya sudah cukup lelaki itu bertubuh tinggi tegap. Wajahnya penuh wibawa dan nada suaranya melantang nyaring. Apalagi dalam pakaian sebagai pengawal istana, tambah garanglah tampaknya. Nenek berambut putih itu dingin sekali wajahnya. Seolah-olah ia menganggap sepi dunia ini. Sejak tadi ia berdiri tegak seperti patung. Baru setelah lelaki tinggi besar itu berkata kepadanya, nenek itu sejenak memandang ke sekeliling lalu berkata dengan segan, Orang-orang itu adalah tokoh-tokoh persilatan Tionggoan yang ternama. Apakah kalian bertiga sanggup menghadapi dengan hormat lelaki berbaju indah itu menyahut? Harap ibu BWE jangan khawatir. Sekalipun sudah lama tinggalkan perguruan tetapi sedetik pun tak pernah aku malas berlatih, tampak wanita tua berambut putih itu kerutkan alis. Tampaknya ia tak mempedulikan ucapan lelaki tinggi itu. Waktu ia hendak membuka mulut, tiba-tiba dari lain ruangan terdengar suara orang yang bernada kasar, Au bungkuk dan oh pendek, apa perlumu datang ke tetapat yang begini sunyi? Dimanakah semua ikutepat dengan kumandangnya ucapan itu, tahu-tahu muncullah seorang lelaki aneh ke dalam ruangan situ. Rambutnya kusut masai, mengenakan jubah panjang warna merah, mukanya penuh dengan drog. Punggungnya menyelip sebatang pedang dan lengan kanannya mengepit sebatang tongkat besi. Melihat orang aneh itu, si darah baju ungu tiba-tiba tertawa kecil, ih, Jisuheng, mengapa engkau datang kemari? Orang aneh itu tertawa gelak-gelak. Seorang diri engkau pergi ke tanah Tionggoan, masakan aku tak khawatir. Maka buru-buru aku menyusul, tiba-tiba ia memandang ke sebelah kanan dan ketika melihat lelaki tinggi besar tadi, seketika wajahnya berubah. Ia menyurut mundur dua langkah. Kiranya dia hanya memiliki sebuah kaki. Tongkat besi yang dikepit di bawah ketiak itu, untuk pengganti kakinya yang hilang. Tampak ia memberi hormat kepada lelaki tinggi besar tadi, serunya, adakah selama ini Toa Suheng tak kurang suatu apa? Sudah hampir 20 tahun kita tak berjumpa. Tadi siyaute terlambat memberi hormat. Harap Toa Suheng suka maafkan bagaimana suhu? Apakah selama ini tak kurang suatu apa? Tanya lelaki tinggi besar itu dengan nada serius. Lelaki kaki buntung itu menyahut, beberapa tahun terakhir ini suhu memang suka menyepit tak senang bertemu orang luar. Siyaute pun sudah hampir tiga tahun tak pernah menghadap beliau, lelaki berpakaian indah itu menghela nafas, dan suruh si buntung berdiri. Dengan hormat lelaki buntung itu berdiri di samping. Sepatah pun ia tak berani bersuara, lain sekali dengan sikapnya yang garang ketika baru masuk ke dalam ruangan. Si darah baju ungu menggodanya, eh, Ji Suheng, engkau biasanya selalu tertawar yang gembira. Mengapa sekarang mendadak pura-pura seperti orang gagu si kaki satu tersenyum tak menjawab. Lelaki tinggi besar itu maju selangkah, berkata, beberapa hari ini sumoai telah menderita kelelahan, lebih baik lekas beristirahatlah tetapi dengan wajah kurang senang, darah baju ungu itu membantah. Toa Suheng, mengapa engkau hendak menyuruh aku pulang lelaki tinggi besar itu berkata dengan serius, saat ini yang kita hadapi adalah tokoh-tokoh ternama dari dunia persilatan Tionggoan. Sekali turun tangan, tentu akan berbahaya. Tidaklah tepat apabila sumoai berada di sini. Apabila aku tak dapat melindungi sumoai, bagaimanakah tanggung jawabku dalam beberapa hari ini, aku telah ditawan orang. Jika mereka telah membunuhku, lalu bagaimana akibatnya sahut si darah? Ucapan tajam dari darah itu membuat si lelaki tinggi besar tak dapat menjawab dan tertegun. Beberapa saat kemudian baru ia menghela nafas, memang aku menyesal karena tak dapat melindungi sumoai. Hanya karena mengandalkan rejeki besar maka sumoai tak sampai kurang suatu apa. Aku berjanji akan lebih menjaga sumoai dengan hati-hati agar jangan sampai terulang peristiwa semacam itu lagi. Maka aku minta sumoai pulang agar perhatianku jangan sampai terpecah di dalam menghadapi suasana saat ini. Bagaimana kalian hendak menjaga aku? Mau pergi setiap saat aku segera pergi berkata sampai di sini. Tadi tiba-tiba darah itu merasa ucapannya keliwat tajam, maka segera ia menyusuli lagi. Sesungguhnya, jika bertemu musuh, juga sama saja, darah itu berputar tubuh lalu melangkah keluar pintu. Ihtian Heng tetap berseritawa. Tetapi pengemis Sakti Chong Tu dan Siang Kuan Komarah. Pengemis tua ini lama benar mendengar kemas hiuran ilmu kepandayan Lem Hebun yang luar biasa. Sungguh beruntung sekali kalau hari bisa menyaksikan seru si pengemis Chong Tu yang tak dapat menahan luapan hatinya lagi. Ihtian Heng berpaling memandang Siang Kuan Ko dan tertawa, beribu aliran asalnya dari satu sumber. Daun gugur kembali kepada akarnya. Demikianlah dengan ilmu silat. Sekali ada jenis ilmu silat yang tampaknya bercorak aneka ragam dan penuh perubahan, tetapi apabila direnungkan dengan seksama. Tak lain tak bukan hanya tergantung dari latihan, memelihara kondisi tenaga dalam tubuh dan berpusat pada memberi dan meminta. Dahulu kaum persilatan Tiong Goan telah bertemu di Gunung Lemdak. Setiap partai telah mengirim jago yang sakti. Dengan harapan dalam pertemuan itu akan dapat menyelesaikan persengketaan dunia persilatan Tiong Goan yang selalu keruh selama ini. Tetapi sayang dalam pertemuan itu telah dikacau oleh manusia aneh dari lamgak, habis berkata tiba-tiba ia melamaikan tangan. Keenam anak baju putih itu serempak loncat berhamburan menghadang si darah baju ulu. Masing-masing membulang balingkan pedangnya. Melihat itu terkejutlah pengemis sakti Chong Tu. Diam-diam ia menimang dalam hati. Ihtian Heng benar-benar hebat sekali. Keenam budak kecil itu saja sudah dapat digolongkan sebagai tokoh kelas 1. Kepandayannya juga lelaki tinggi besar dan nenek berambut putih itu pun terperanjat. Melihat gerakan keenam anak kecil itu mereka kerutkan dahi. Ihtian Heng tersenyum, serunya lebih lanjut. Si tua Lemgak Kisoh, manusia aneh dari Lemgak. Itu, di hadapan 13 orang tokoh-tokoh sakti dari Tionggoan telah mendebat imusilat dari Tionggoan. Dan saat itu ia mengeluarkan sebuah kitab bersampul kuning. Dia menyatakan kitab itu sebagai kitab pusaka Lemhe Bun. Dengan pengacauan itu, bubarlah pertemuan di Lemgak. Tetapi karena peristiwa itu, nama Lemgak Kisoh menggemparkan dunia persilatan, kata Ihtian Heng. Partai Lemhe Bun dan kitab pusaka Lemhe Bun telah menjadi buah bibir dunia persilatan. Begitu meluas kabar dua itu hingga menimbulkan suatu dongeng seolah-olah kitab itu sebuah pusaka yang ajaib. Sehingga sampai saat ini, ilmu silat. Lemhe Bun itu, menjadi idam-idaman kaum persilatan Tionggoan, si kaki buntung yang sejak tadi berdiam diri, tiba-tiba menyelutuk. Ilmu kepandayan dari Lemhe Bun memang meliputi segala ilmu kepandayan sejak dahulu sampai sekarang, merajai semua partai dan perguruan persilatan. Sudah tentu merupakan sumber ilmu silat yang paling hebat. Masakan hal itu perlu disangsikan lagi Sin Chiu It Kun Ihtian Heng tetap tenang-tenang dan tersenyum, sesungguhnya ilmu silat Tionggoan itu amat dalam dan tinggi sekali. Lemhe Bun tak mungkin dapat menyamai. Misalnya, ketujuh puluh dua buah ilmu pusaka dari Siao Lim Si, setiap macam cukup untuk menghabiskan tenaga dan pikiran orang sampai seumur hidupnya. Terutama ilmu pelajaran dalam kitab Tatmo Ih Kinkeng. Kitab itu benar-benar merupakan sumber ilmu kesaktian yang tiada taranya di dunia. Asal mendapatkan separoh bagian saja, sudah cukuplah tak habis digunakan seumur hidup. Dan kalau berbicara soal ilmu silat yang aneh dan galas, Lem He Bun pun tak menang dengan wanita pembenci dunia Heng Tiam It Ki, pengemis sakti Chong Chu mengambil buli-buli arak dan meneguknya beberapa kali. Apakah saudara Chong tak percaya pada keterangan ku tanya Ihtian Heng sambil tertawa? Sesungguhnya Chong Chu hendak mendebat. Tetapi mengingat saat itu ia masih harus menghadapi orang Lem He Bun, jika sampai bentrok dengan Ihtian Heng, tentu akan lebih runyam. Maka ia terpaksa menekan perasaannya dan minum arak. Tetapi didesak oleh pertanyaan Ihtian Heng, pengemis itu mengkal juga. Sahutnya sambil tertawa dingin, hampir setengah umur, pengemis tua berkelana dalam dunia persilatan, tak pernah mendengar tentang nama wanita pembenci dunia Heng Tiam It Ki. Harap saudara Iht bicara sedikit gelenah, tetapi Ihtian Heng tetap tertawa berseri dan menyahut dengan tenang. Memang wanita Heng Tiam It Ki itu tak pernah muncul di dunia persilatan. Jangankan saudara Chong, sedang tokoh-tokoh dalam dunia persilatan dewasa ini, hanya berapa gelintir orang yang mengetahuinya kalau begitu hanya saudara Ih sendiri yang tahu Chong Chu berseru dingin. Ihtian Heng tertawa, ah, bukan begitu, yang tahu hanya dua orang saja siapa Ihtian Heng alihkan pandang matanya ke arah Siang Kuan Ko dan gadisnya. Harap saudara Siang Kuan jangan pegang rahasia agar aku jangan berdebat dengan saudara Chong tetapat kediamannya di Tuan Jong Ki itu dekat dengan tetapat saudara-saudara pasti tahu tentang wanita itu. Siang Kuan Ko kerutkan dahi dan menyahut tersekat-sekat. Ini, ini, tampaknya ia sukar mengatakan sehingga sampai beberapa saat tak dapat menjelaskan. Tiba-tiba Siang Kuan Wan Cheng menyelutuk, guruku itu tak pernah berhubungan dengan orang persilatan. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya ah, bukankah itu berarti engkau memberitahu orang tukas Siang Kuan Ko? Gadis itu tertegun. Sesaat kemudian ia tertawa. Ah, tak sengaja. Sekalipun Su Hu tahu, tentu takkan memarahi aku, begitulah seru Ihtian Heng, jika saudara Chong tak percaya kepadaku, seharusnya juga percaya akan kata-kata saudara Siang Kuan dengan puterinya Chong Tsu batuk-batuk dan menyahut sonaknya. Takkan suatu hal yang memalukan apabila aku tak tahu orang itu, kecuali Heng Tian It Ki, di dunia persilatan dewasa ini pun terdapat ilmu kepandayan dari I yang disebut It Ki Yong, Jikoh dan Sempoh. Mereka masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri. Mengembangkan ilmu barisan Ngo Heng, Kibun Pat Kwa, ilmu pengobatan, perbintangan dan lain-lain, darah baju ungu itu tiba-tiba berpaling dan menyelutuk, baik Heng Tian It Ki maupun It Ki Yong, Jikoh, Sempoh dan lain-lain, hanya memiliki ilmu kepandayan yang terbatas saja. Dan ilmu barisan Ngo Heng Tin, Pat Kwa Tin, ilmu pengobatan serta perbintangan dan lain-lain ilmu menciptakan alat rahasia bukanlah suatu kepandayan yang mengagumkan. Cobalah misalnya kitab Hoto dan Lok Sud, siapakah tokoh persilatan yang mengerti isinya, suara besar dari Nona itu telah membuat seorang Ihtian Heng yang penuh toleransi menjadi berubah wajahnya. Seorang Nona yang masih remaja, mengapa berani bicara begitu besar? Dalam dunia yang luas ini, semua keandahan tentu ada. Berapa banyakkah pengalamanmu sehingga engkau berani memandang rendah pada seluruh orang gagah dalam dunia persilatan? Darah baju ungu itu maju dua langkah dan berseru lantang, siapakah di antara kalian jago dua dunia persilatan yang paling diindahkan? Dan orang pertanyaan itu datangnya amat mendadak sekali sehingga pengemis Sakti Chong Tu, Siang Kwan Ko dan Ihtian Heng saling berpandangan satu sama lain tanpa dapat bicara sepatah kata. Memang hal itu sukar dijawab. It Kiong, Ji Koh dan Sem Poh selama ini terkenal sekali dalam dunia persilatan, pengemis Sakti Chong Tu dan Ihtian Heng pun harum sekali namanya. Masih ada pula gereja Siow Lim Si yang sejak ratusan tahun dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan. Juga Partai Butong Pei tiada yang menandingi dalam ilmu pedang. Sejak munculnya It Kiong, Ji Koh dan Sem Poh dalam dunia persilatan, dari golongan hitam dan putih muncul beberapa tokoh-tokoh yang hebat, suasana dunia persilatan makin acak-acakan tak keruan. Pengemis Sakti Chong Tu, Ihtian Heng dan Siang Kwan Ko merupakan tokoh-tokoh sakti yang ternama. Untuk mengatakan siapakah tokoh dunia persilatan yang paling disegani sendiri, memang amat sukar bagi mereka. Setelah terdiam lebih kurang sepeminuman teh lamanya, barulah Ihtian Heng membuka suara, dari pertanyaanmu itu, jelas mengunjukkan kehijauanmu dan kurangnya pengalamanmu. Apa salahnya pertanyaanku itu bantah si darah. Ilmu silat itu, luas dan amat dalam sekali. Seorang yang bagaimana pintar dan saktinya, tak mungkin dapat merangkum seluruh ilmu kepandian silat itu. Tentang ilmu pengobatan dan perbintangan, ilmu barisan dan lain-lain, juga suatu ilmu yang menghabiskan umur dan tiada seorang pun yang dapat dikata sempumah sama sekali. Tentang siapakah tokoh yang paling disegani sendiri, tentulah karena dia memiliki kepandian yang luar biasa hebatnya dan diakui oleh umum. Oleh karena ilmu silat itu tiada batasnya dan tak ada seorang pun yang mampu menguasai keseluruhannya maka tiada seorang tokoh yang patut dianggap sebagai jago nomor satu dalam dunia. Jika ada, pun hanya karena sempurna dalam sebuah jenis kepandian saja. Maka pertanyaan Nona tadi, sukar untuk ku jawab. Tetapi dapatlah ku beritahukan kepadamu. Bahwa yang dihadapanmu saat ini, adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang sedikitnya mempunyai nama juga. Jika engkau mampu menundukkan kami beberapa orang ini, mungkin ilmu kepandian dari Lem Hebun itu akan termasyur dalam dunia persilatan Tionggoan. Darah itu memandang lekat kepada Ihtian Heng, sahutnya pelahan. Kalau begitu, kalian bertiga itu merupakan tokoh kelas satu dalam dunia persilatan Tionggoan. Tionggoan anggap sah satu bagianlah pengemis sakti Chong Tu mendengus. Darah itu pelahan-lahan mengemasi rambutnya, kemudian berkata, Ah, maaf, maaf, aku telah berlaku kurang hormat untuk menanyakan nama kalian bertiga yang terhormat ini. Ihtian Heng kerutkan alis, diam-diam ia mambatin bahwa darah itu memang suka menyulitkan orang. Tetapi sebagai seorang tokoh yang licin, ia tetap tenang-tenang menjawab, Apakah Nona benar-benar tak tahu ataukah hanya pura-pura saja setelah tahu nama kalian, bukankah tiada manfaatnya bagiku karena aku pun takkan tumbuh besar lagi tinggi badanku, sahut si darah. Ihtian Heng berpaling ke arah Chong Tu, ujarnya, yang punggungnya menyelip buli-buli arak ini, adalah pendekar besar pengemis sakti Chong Tu yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Dahulu ketika Nona bersama ayah Nona mengacau pertemuan Lemgak itu, boleh dikata sudah mencampuri urusan dunia persilatan Tiong Goan. Tentulah Nona sudah mendengar hal itu dari ayah mudara baju ungu itu keliarkan matu dan memandang ke arah pengemis sakti Chong Tu. Serunya, pengemis sakti Chong Tu, ya, pernah juga ku dengar tentang nama itu. Ihtian Heng tersenyum lalu menunjuk pada Siang Kuan Ko, dan saudara Siang Kuan Ko, ini adalah kepala marga Siang Kuan yang menggetarkan golongan hitam dan putih di wilayah utara sampai selatan si darah condongkan kepala ke samping sambil kerutkan dahi. Dalam dunia persilatan terdapat It Kiong, Jikoh dan Sempoh. Dengan begitu Siang Kuan Poh Chu ini tentulah terwasuk salah satu dari Sempoh itu Siang Kuan Ko mendengus dan palingkan kepala tetapi Siang Kuan Wan Cheng balas menatap darah itu dengan tajam. Diam-diam ia mengakui bahwa darah itu seorang jelita yang jarang terdapat keduanya, perlu apa engkau memandang aku tegursi darah baju ungu kepada Siang Kuan Wan Cheng. Melihat darah ungu itu tersenyum, diam-diam Siang Kuan Wan Cheng tersengsam juga. Buru-buru ia palingkan muka tak mau memandangnya lagi. Dan aku sendiri bernama Ihtian Heng. Nah, nama kami bertiga telah kuberitahukan, apakah nona masih ada pertanyaan lagi seru Ihtian Heng. Darah baju ungu itu mengangkat kepalanya pelahan-lahan, memandang ke tiang pengelari, Ujarnya, memang kalian bertiga adalah tokoh-tokoh ternama dalam dunia persilatan Tiong Goan, tetapi, tetapi bagaimana bentak pengemis sakti contoh yang marah melihat sikap darah itu, memang pengemis tua ini sudah lama mendengar bahwa ilmu silat lem hai bun hebat sekali. Malam ini sungguh beruntung kalau dapat menyaksikannya darah baju ungu itu berpaling ke arah si kaki satu, serunya, Ji Su Heng, orang ingin melihat kepandaya ilmu silat lem hai bun, tetapi sayang aku segan mengotorkan tanganku dengan seorang pengemis tua yang busuk baunya. Cobalah engkau layaninya beberapa jurus saja. Tetapi jangan terlalu lama, hanya terbatas sepuluh jurus sajalah si kaki satu itu berpaling memandang kepada si lelaki tinggi besar seperti hendak minta izin. Sumoi membawa panji burung hang putih, harus diperlakukan sebagai suhu sendiri. Mengapa engkau tak lekas melakukan perintahnya serulah lelaki tinggi besar itu? Darah baju ungu itu tertawa. Uh, memang Ji Su Heng itu biasanya tak mau mendengar perintahku. Harap Toa Su Heng menasahatinya si kaki satu pun tertawa keras, Toa Su Heng sudah lama tak mengajar padaku. Sekalipun dimaki, aku pun akan menerimanya, tiba-tiba kaki buntung itu loncat ke tengah gelanggang dan menuding Chong Tu. Hai, pengemis busuk, lekaslah hengkau keluar sini. Ia tak melanjutkan kata-katanya karena saat itu ia teringat bahwa dirinya pun lebih berengsek dari pengemis itu. Huh, pengemis busuk, apakah hengkau tak memanggil dirimu sendiri seru Chong Tu seraya menghantam dan loncat menerjang. Kaki satu itu tertawa dingin. Ia mendorongkan tangannya kiri ke muka untuk menangkis. Ketika saling berbentur, diam-diam Chong Tu terkejut sekali. Penaga pukulan yang dilambari dengan lewekang keras, ternyata telah sirna lenyap. Dunia persilatan Tiong Goan mengatakan bahwa kepandaya ilmu silat Lam He Bun itu itu luar biasa dan sukar diduga tingginya. Merupakan suatu aliran tersendiri. Jika malam ini aku sampai jatuh di tangan orang buntung ini, tentu akan ditertawakan oleh seluruh kaum persilatan di dunia timang pengemis Chong Tu dalam hati. Seketika ia mengempos semangat dan menarik pulang pukulannya, dia telah mencapai tataran yang tinggi dalam ilmu menggunakan lewekang. Dilancarkan dan ditarik dapat dilakukan menurut sekehendak hatinya. Di lain pihak, si kaki satu itu pun tak kurang kejutnya ketika menerima pukulan dari pengemis sakti. Ia rasakan hatinya mendebur keras sekali. Diam-diam ia membatin, ah, pengemis tua ini benar-benar tak omong kosong. Pertetapuran kali ini, aku tak berani memastikan bisa menang. Dia pun segera berdiam diri untuk mengerahkan tenaga dalam dan menunggu serangan lawan. Ilmu lewekang kedua tokoh itu berlainan sifatnya. Pengemis sakti Chong Chu mengutamakan lewekang keras. Pukulannya dapat menghancur leburkan batu karang. Sedang si kaki satu itu memiliki ilmu lewekang yang bersifat lunak. Dia mengutamakan gerak ketangkasan yang ganas dun pukulan yang tak bersuara untuk mencelakai lawan. Sepintas pandang memang tak ada tanda-tanda yang menonjol bahwa dia memiliki kepandayan tinggi. Oleh karena itu ketika hatinya goncang karena menerima pukulan biat gongci yang dari Chong Chu pengemis tua itu tak dapat melihat perubahan yang diderita lawan. Setelah aduk pukulan itu, keduanya menyadari kekuatan lawan dan tak berani memandang rendah lagi. Sejenak memandang ke arah Ihtian Heng, pengemis sakti Chong Chu batuk-batuk, lalu melangkah pelahan-lahan. Lantai yang dilaluinya meninggalkan bekas telapak kaki. Wajahnya pun tampak gelap. Sekalian orang menyadari ketegangan suasana. Mereka menahan nafas dan mengikuti dengan penuh perhatian. Setelah kira-kira satu setengah meter dari si kaki satu, pengemis itu berhenti dan berseru dengan dingin, mengingat engkau cacat kaki, maka aku bersedia mengalah sampai tiga jurus si kaki satu itu menyadari bahwa kalau dapat menyerang lebih dulu tentu akan memperoleh posisi yang baik. Maka segera ia berseru, engkau sudah lebih dulu melepaskan biat Gong Chiang, jika sekarang aku yang menyerang lebih dulu, bukanlah dianggap mengalah ia menutup kata-katanya dengan ayunkan tangan ke muka. Sambil miringkan tubuh ke samping, pengemis sakti Chong Chu balas mendorongkan tangan kirinya. Sedang tangan kanan dilindungkan ke dada. Tiba-tiba si kaki satu tekankan tongkatnya ke lantai dan tubuhnya melambung ke atas. Kakinya berayun menendang perut perang. Gerakan menghindar sambil menyerang secara tak terduga-duga itu dilakukan amat cepat sekali. Tetapi Chong Chu tetap tak mau menghindar. Ia surutkan perutnya ke belakang. Tetapi si kaki satu itu lihai sekali. Tubuhnya tetap masih melambung ke atas sehingga kakinya pun ikut terangkat naik. Luput mendupak perut, kainya menjejak dada orang. Chong Chu pun tetap tak mau menghindar mundur. Ia menabas kaki orang dengan tangan kanannya. Walaupun hanya berkaki satu dan sedang melambung di udara, tetapi si kaki satu itu hebat sekali. Ia surutkan kakinya yang hendak ditabas lalu secepat kilat dijulurkan lagi untuk menyepak dahi lawan. Dalam posisi melambung di udara, dia telah melancarkan tiga buah tendangan secara berturut-turut dan amat cepat sekali. Menghadapi permainan yang luar biasa itu, mau tak mau, Chong Chu terpaksa harus mundur dua langkah. Tiba-tiba darah baju ungu itu melengking, Jisuheng, engka sudah menendang tiga kali dan memukul dua kali jadi sudah lima jurus, sudah separoh, si kaki satu pun mendengus. Berjumpalitan udara, ia melayang turun ke belakang dan berseru, berhenti dulu, aku hendak bicara sesungguhnya karena didesak sampai mundur dua langkah, hatinya pun sekali. Pada saat ia hendak balas menyerang, tiba-tiba si kaki satu meluncur ke belakang beberapa meter. Engkau, hendak bicara apa lekas bilang. Pengemis tua masih hendak meminta pelajaran lagi kepadamu sahutnya. Si kaki satu mendengus lalu berpaling ke arah si darah, eh, bagaimana caramu menghitung itu, sumoai? Walaupun kakiku menendang tiga kali tetapi posisiku tidak berubah. Mengapa gerakan itu engkau anggap tiga jurus darah baju ungu itu tersenyum, tak peduli tiga kali menendangku hitung tiga jurus tetapi itu kan hanya gerakan dalam sebuah jurus, bagaimana dihitung tiga jurus kaki satu itu makin gugup. Ku bilang tiga jurus ya tiga jurus, engkau tak dapat mengalahkan orang, walaupun dua puluh jurus juga tak berguna. Jika memang menang, sejurus dua jurus saja tentu sudah menang. Jika ayah bertanding dengan lawan, apakah pernah lebih dari tiga jurus si kaki satu terkesiap, serunya dengan sungguh-sungguh, tetapi suhukan manusia luar biasa. Walaupun aku belajar sampai seratus tahun, tak mungkin dapat menyamai beliau unah, itu dia seru sidara, kepandaian mu jelek, tak dapat mengalahkan orang. Dilanjutkan sampai seribu jurus pun tak ada gunanya mendengar percakapan suheng dan sumoai itu, mau tak mau wehtian heng dan beberapa tokoh lainnya, terkejut sekali. Diam-diam mereka menilai pertetapuran tadi. Walaupun hanya beberapa jurus tetap binyatalah si kaki satu itu haya terpaut sedikit rendah dari Chong Tzu. Jika pertetapuran itu dilanjutkan, sebelum seribu jurus tentu sukar diketahui yang menang dan kalah. Kiranya, beralasan juga kalau darah itu begitu congkak kata-katanya. Rupanya si kaki satu tak berani berdebat lagi dengan si darah baju ulu. Ia berpaling ke arah Chong Tzu. Kita masah mempunyai lima jurus. Mati atau hidup terletak dalam lima jurus itu sahut si pengemis sakti dengan dingin, Sekalipun dalam lima jurus itu, pengemis tua sukar untuk menang, tetapi pengemis tua tetap ingin mendapat pelajaran dari ilmu kesaktian lemhebun yang luar biasa hebatnya itu pengemis busuk, engkau benar-benar lapang dada, tiba-tiba si kaki satu tak melanjutkan kata-katanya. Setelah tertegun sejenak, baru ia berkata lagi, jurus yang hendak kulancarkan ini disebut bantian Huan Che. Marilah kita bersama-sama menyerang hektometer, pengemis tua akan gunakan jurus Hun Soh Cheng tamu untuk menghadapi musru Chong Tzu. Kedua segera mundur selangkah dan bersiap-siap. Tetapi mereka tak lekas bergerak melainkan saling berpandangan. Melihat itu, si darah baju ungu memandang nenek berambut putih dengan tersenyum. Tergetar hati si kaki satu mendengar senyum tertawa si darah. Ia melirik sejenak. Tepat pada saat itu si darah pun tengah memandangnya. Dia makin gelisah. Tetapi karena menyadari yang dihadapinya itu seorang lawan berat, dia cepat tumpahkan perhatiannya ke muka lagi. Sepeminuman teh lamanya kedua tokoh itu saling berpandangan. Tampak tubuh keduanya agak mengendap. Kaki kiri si pengemis sakti berkisar ke kiri. Sedang si kaki buntung agak berkisar ke kanan. Kemudian mereka bergerak pelahan-lahan. Sarat dan lambat sekali mereka bergerak itu. Setiap inci, memakan waktu beberapa jenak. Tongkat penyanggah tubuh si kaki buntung kedengaran berbunyi berderak-derak dan meninggalkan bekas guratan pada lantai. Pengemis sakti Cong Tu juga tak kurang hebatnya. Lantai yang dilaluinya, meninggalkan bekas yang cukup dalam. Suasana hening lelap. Tampaknya kedua tokoh itu bergerak lambat sekali. Tetapi Ihtian Heng dan Siang Kuan Ko serta tokoh-tokoh yang menyaksikan hal itu, sama-sama menahan nafas. Mereka tahu bahwa kedua tokoh itu sedang adul wakang dari jarak jauh tampaknya tenang, tetapi sesungguhnya menghamburkan pancaran gelombang tenaga sakti yang dasyat sekali. Beberapa saat kemudian, wajah mereka mulai tenang, metode rentang lobar dan langkah kakinya pun makin cepat, berputar melingkar-lingkar. Setelah tiga lingkaran, kedua orang tiba-tiba berhenti dengan serentak dan berdiri tegak. Tetapi tubuh mereka agak bergetar. Darah baju ungu mendengus pelahan, serunya, bagus, satu jurasi kaki satu mengangguk kepala dan bergerak lagi pelahan-lahan. Pengemis sakti cong-tok pun mengikuti juga gerakan lawan. Makin lama makin cepat lagi. Setelah kurang lebih sepuluh putaran, tiba-tiba si kaki satu menggeram dan dorongkan tangan kiri ke muka. Gerakan itu menggunakan tenaga lewekang penuh tetapi pukulannya tak menimbulkan angin deru yang dasyat melainkan hembusan angin yang lunak. Pengemis sakti cong-tok yang sudah kenalkan keandahan ilmu Lam He Bun, tak berani berayal. Segera ia luruskan kedua tangan ke muka dada. Penang sekali ia menunggu. Setelah angin lunak menghembus tiba, barulah ia kebutkan kedua tangannya itu. Wut terdengar deru angin yang keras dan lenyaplah angin lunak itu. Dengan kerahkan hampir seiuruh tenaga sakti im, lunak, si kaki satu yakin bahwa kali itu tentu dapat menjatuhkan lawan. Tetapi di luar dugaan, serangannya telah dilenyapkan lawan dan masih pula tenaga sakti keras. Sedar contoh itu dapat mementalkan kembali serangan tenaga sakti lunak itu kepada si kaki satu. Seketika si kaki satu rasakan jantungnya berguncang keras. Tetapi di hadapan si darah baju ungu, kaki satu makin kalap. Setelah menekan golak jantungnya, tiba-tiba ia tekankan tongkatnya ke lantai dan melayanglah tubuhnya ke arah lawan. Terjangan itu disertai gerakan menendang lambung orang sekuat-kuatnya. Tetapi pengemis sakti, merupakan seorang pendekar aneh dalam dunia persilatan. Pengalamannya luas sekali. Pada permulaan pertetapuran ia sudah mengetahui bahwa sekalipun lawan hanya mempunyai sebuah kaki, tetapi orang itu telah melatihnya dengan sungguh-sungguh sehingga kakinya yang tinggal satu itu, amat berbahaya sekali. Chong Tu selalu memperhatikan gerakan kaki lawan. Begitu melihat orang melayang ke atas, cepat ia endapkan tubuh ke bawah. Dengan gerak menyingkap awan melihat bulan, tangannya menyambar kaki lawan. Kaki buntung itu benar-benar hebat sekali. Melihat lawan siap menerekam kakinya, cepat ia pun menyurutkan kaki itu lalu ayunkan tongkatnya ke arah kepala si pengemis. Pengemis sakti pun tak kalah lihainya. Ia telentang ke tanah kemudian kakinya menekan lantai dan tangan kiri lepaskan pukulan. Kaki satu terperanjat. Dua buah gerak serangan dengan kaki kiri lalu tongkat, gagal semua. Bahkan ketika belum orangnya melayang turun ke tanah, lawan sudah membayangi dengan pukulan, ia terkejut sekali. Buru-buru ia gunakan ilmu Cian Kintui, tindihan seribu kati, untuk bertahan diri. Tepat pada saat tongkatnya menyentuh lantai, si darah sudah kedengaran berseru, Sudahlah. Sudahlah. Ji Suheng, sepuluh jurus sudah berjalan. Apalagi yang hendak diteruskan kaki satu sebenarnya terus hendak menyerang lawan lagi. Tetapi demi mendengar seruan darah itu, ia hentikan gerakannya dan berpaling, tetapi pertetapuran ini masih belum selesai, tak peduli kalian sudah selesai atau belum, aku hanya membatasi engkau sampai sepuluh jurus. Karena sepuluh jurus sudah habis, sudah tentu tak boleh dilanjutkan lagi habis berkata darah itu alihkan pandang matanya kepada si yang kuanku. Lelaki tinggi besar cepat mendahului si kaki satu yang hendak membantah. Hektometer, ucapan sumoai, seperti suhu sendiri. Apalagi yang hendak engkau katakan kaki satu memandang kepada Suheng itu dan berseru dengan hormat, bok. Siaute menurut terus mundur ke samping. Pengemis sakti pun tak mau mendesak. Ia mundur ke samping juga. Setelah memandang sejenak ke arah si yang kuanku, darah itu berpaling ke arah si lelaki tinggi besar. Sudah lama aku tak pernah melihat Toa Suheng bertetap pur. Sekarang silahkan mengajaknya, ia menunjuk ke arah si yang kuanku, bermain beberapa jurus, agar mereka dapat menyaksikan ilmu kepandayan perguruan kita. Tetapi kalian hanya kubatasi sampai lima jurus saja. Darah baju ulu. Setelah memperbaiki pakaian dan ikat kepala, lelaki tinggi besar itu segera maju menghampiri si yang kuanku dan memberi hormat. Ijinkan aku menemani si yang kuanku bermain barang beberapa jurus saja jago tua si yang kuanku itu mengurut jenggot seraya mengangguk tertawa. Baik, baiklah. Memang aku si orang tua ini sudah lama mendengar tentang keistimewaan dari ilmu kepandayan lem haibun. Bahwa hari ini aku dapat menambah pengalaman sungguh mengembirakan sekali kembali jago tua itu tertawa nyaring. Ah, si yang kuanku pohcu termasyur di seluruh dunia persilatan. Apalagi di antara ketiga marga itu, masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Akulah yang merasa beruntung karena dapat menerima pelajaran dari si yang kuanku pohcu, si yang kuanku tertawa meloroh, ho, ho, masakan aku berani menerima sanjungan yang sedemikian hebat itu. Ilmu silat itu sukar diukur dalamnya. Aku si orang tua ini hanya dapat mengetahui beberapa bagian sajalah berhenti sejenak. Jago tua itu berkata pula, malah kalian dari lem haibun yang telah mendirikan sebuah cabang persilatan tersendiri itulah yang patut mendapat pujian. Siapakah orang persilatan yang tak kepingin menyaksikan ilmu kesaktian lem haibun yang luar biasa itu? Pertemuan hari ini, benar-benar suatu kesempatan yang sukar didapat. Harap jangan menyimpan ilmu yang berharga itu. Lelaki tinggi besar itu hendak berkata lagi tetapi tiba-tiba ia mendengar suara tanah didebur dua kali. Ia tergetar dan berpaling. Kiranya yang mendebur tanah itu adalah nenek berambut putih yang berdiri di belakang darah baju ulu. Nenek itu gunakan tongkatnya untuk menghunjam tanah. Lelaki tinggi besar itu menyadari bahwa si nenek berambut tak sabar lagi mendengar percakapan itu berlarut-larut panjang. Rupanya ia juri terhadap nenek itu. Cepat ia melangkah maju ke muka siangkuanku. Harap siangkuanku segera mulai, aku yang rendah menanti dengan hormat serunya. Ia tetap tegak berdiri. Sikapnya tenang sekali. Baiklah, tetapi seyogia engkau yang mulai lebih dulu seru siangkuanku. Melihat kedua orang itu saling mengalah, si darah baju lalu cepat menyelutuk, tidak, tidak. Kaum persilatan menghormati kaum tua. Siangkuanku adalah tokoh angkatan tua yang ternama dalam dunia persilatan, sudah selayaknya kalau siangkuanku yang mulai dulu siangkuanku melirik ke arah darah itu. Dilihatnya darah itu berkata dengan sungguh-sungguh, maka ia terpaksa meluluskan kalau begitu, maafkanlah siangkuan melangkah dua tindak kehadapan si lelaki tinggi besar serunya, baiklah kita menurut kata-kata nona itu, membatasi main-main ini dalam lima jurus saja. Entah bagaimana maksud saudara mengenai kera bertanding ini semua terserah kepada siangkuan pohcu. Aku hanya menurut saja, sahut si lelaki tinggi besar. Siangkuanku mendengus, menurut pendapatku, tiga jurus kita saling menguji kepandayan tinju dan yang dua jurus dalam kepandayan tenaga dalam. Bagaimana pendapat saudara belum lelaki tinggi besar itu menyahut, si darah baju ungu sudah mendengus pelahan dan berseru, usul lo pohcu itu sungguh tepat sekali. Sudah tentu to'a suheng akan menurut saja, sejak siangkuanku menatap lelaki tinggi besar itu, memberi hormat lalu berseru lantang, harap menerima seranganku yang pertama ia menutup kata-katanya dengan sebuah gerak loncatan ke udara. Tangan kanan menghantam dengan jurus kapak sakti membelah gunung, ke arah bahu kiri orang itu. Siangkuanku telah membenam diri selama berpuluh tahun dalam ilmu silat, namanya telah menggetarkan dunia persilatan kaum hitam maupun putih. Sudah tentu kepandayanya hebat sekali. Apalagi saat itu ia menghadapi seorang lawan yang berat. Maka ia tak berani memandang rendah. Pukulannya itu dilancarkan dengan tenaga ribuan kati dasyatnya. Lelaki tinggi besar itu tak gugup, tenang-tenang saja ia mengendap tubuh lalu condong ke samping dan menyongsongkan tangan kiri menangkis serangan itu. Dua buah tenaga pukulan saling beradu. Yang satu meluncur dari atas, yang satu menyongsong ke atas. Angin keras segera menderu-deru. Baik siangkuanku maupun lelaki tinggi besar itu agak tergetar hatinya. Mereka saling bertukar pandang dan diam-diam saling memuji tenaga kepandayan lawan. Tampak kedua tokoh itu berloncatan dua langkah. Begitu menginjak lantai, lelaki tinggi besar itu maju seraya dorongkan kedua tangannya ke arah lambung lawan. Melihat hebatnya serangan itu, siangkuanku pun tak berani lengah. Ia salurkan tenaga dalam kelengannya untuk menjaga dada, pinggang dan perut. Kemudian ia lepaskan pukulan tangan kanan untuk menghantam pukulan orang. Serangan yang kedua itu, dilakukan dengan lebih hati-hati. Keduanya tak berani memandang rendah lawan dan tak mempunyai anggapan kalau dirinya bakal menang. Keduanya bergerak syarat dan mantap sehingga langkah kaki mereka menimbulkan bunyi menderak-derak. Begitu pula sampai beberapa saat, mereka tetap saling menanti, tak berani bergerak lebih dulu. Beberapa saat kemudian, tampak kedua orang itu saling loncat ke samping. Toa suheng engkau hanya tinggal mempunyai satu jurus lagi, serusi darah baju ungu dengan suara lembut. Belum kata-kata darah itu selesai, di gelanggang sudah berlangsung pertempuran lagi. Dua buah jaris yang kuanko menusuk ke arah dada lawan. Tetapi orang tinggi besar itu tamparkan tangannya kiri ke atas untuk melindungi dadanya. Walaupun sepintas pandang mereka bergerak dengan sederhana dan tak ada sesuatu gerakan yang biasa, tetapi karena masing-masing memiliki ilmu kepandayan yang berbeda maka setiap gerakan mereka tentu mengandung tenaga sakti yang dasyat. Benar hanya tiga jurus, tetapi cukuplah sudah untuk membuat sekalian hadirin menahan nafas. Siangkuanko luput menutup jalan darah dan si orang tinggi besar pun gagal untuk menampar. Dengan demikian pertempuran itu tetap seri alias tiada yang kalah dan menang. Siangkuanko benar-benar tak bernama kosong sebagai tokoh sakti dunia persilatan, si orang tinggi besar memuji. Siangkuanko tertawa menyahut, ah, saudara benar seorang tokoh yang berilmu. Aku seorang tua ini benar-benar mendapat pengalaman yang bermanfaat setelah adu ketangkasan tangan dan kaki ini selesai. Harap Siangkuanko suka memberi pelajaran ilmu tenaga dalam, seru si tinggi besar itu. Siangkuanko mengurut jenggot seraya mengangguk. Kata orang tinggi besar itu pula, rasanya adu tenaga dalam itu tidak seperti adu ketangkasan kaki dan tangan. Dalam sebuah gerakan saja, dapat diketahui menang kalahnya. Pada hematku, bagaimana kalau kita saling menguji dengan care berdiri dan duduk? Boleh, boleh, sahut Siangkuanko. Sambil berseru mempersilahkan, orang tinggi besar itu segera mengempos semangat dan siap menunggu serangan lawan. Siangkuanko pun tak men beraya lagi. Kedua mati agak dipicinkan dan kedua keningnya pun tampak menonjol. Dia tegak berdiri laksana sebuah batu karang. Hampir sepeminum teh lamanya kedua tokoh itu saling mengerahkan tenaga dalam masing-masing. Pada lain saat keduanya mengangkat tangan masing-masing. Tubuh agak condong ke muka dan wajah mereka tampak memerah. Sekonyong-konyong meledaklah dua buah suara bentakan menggeledek. Dan keduanya segera gerakan tangan masing-masing. Gerakan itu teramat cepat sehingga tampaknya mereka bergerak dengan berbareng. Seketika terdengar deru angin yang dasyat. Dan tubuh mereka pun tampak berguncang. Cepat mereka salurkan nafas untuk menenangkan darah yang bergolak keras. Setelah saling merasa tiada terdapat suatu gangguan pada peredaran darahnya, barulah mereka menghela nafas longgar. Berkata siangkuanko lebih dulu, masih ada satu jurus lagi. Sebaiknya kita jangan mengandung rasa dendam dan sungkan. Keluarkan saja seluruh kebiasaan agar aku benar-benar dapat menikmati ilmu-ilmu kepandaian lemhebun yang luar biasa itu. Jago tua itu terus duduk di tanah. Seorang tinggi besar tertawa dingin lalu duduk juga terhadapan dengan siangkuanko. Setelah beberapa saat menyalurkan nafas, mereka saling memberi anggukan kepala. Kira-kira sepeminum teh lamanya, tiba-tiba nafas mereka menderu keras, rambut meregang tegak. Sampai beberapa saat, mereka masih duduk mematung di tempat masing-masing dan belum kelihatan bergerak. Sidara baju ungu pun termanggu melihat mereka. Beberapa saat kemudian, tampaknya tersenyum. Dan beberapa jenak kemudian baru ia berpaling ke arah nenek berambut putih yang berdiri di belakangnya. Eh, mengapa mereka duduk seperti patung saja dan belum ketahuan siapa yang menang dan kalah sebelum nenek berambut putih itu membuka mulut? Sidara sudah berkata pula, dikhawatirkan tenaga dalam mereka itu berimbang hingga sukar ada yang menang dan kalah. Kurasa, baiklah Bu Nyo berusaha untuk melerai mereka nenek berambut putih itu kerutkan alis, memandang sejenak kepada sidara lalu dengan ada yang segan tetapi tak berani membantah perintah segera berkata, mereka mungkin selama ini belum pernah mendapat lawan yang seimbang. Lebih baik biarkan mereka beradu sampai ada yang kalah dan menang, tetapi darah baju ungu itu gelengkan kepala, Aku tak sampai hati melihat mereka sampai ada yang remuk bahu, putus kaki. Oleh karena itulah maka ku batasi jurus pertempurannya, sejenak memandang ke arah Toa Suheng dan Siang Kuan Ke, darah itu berkata lagi, ih, cukup lama mereka adu tenaga dalam itu. Jika tak lekas dipisah, keduanya tentu sama-sama terluka. Lekaslah pisahkan mereka perintah itu mengandung wibawa sekali sehingga si nenek berambut putih sambil teleng-geleng kepala, terpaksa menghampiri ke tengah gelanggang. Nenek BWE berjalan beberapa langkah dan berhenti kira-kira satu setengah meter dari kedua orang itu. Tangan kanan menggentak dan tongkatnya melambung, kemudian ia cepat menyambar lagi ujung tangkai tongkat itu lalu tangannya dijungkirkan ke bawah sehingga ujung tongkat melengkung ke bawah tepat menyambar ke arah kedua orang itu. Kedua tokoh yang sedang beradu kesaktian tenaga dalam itu, duduk membeku laksana patung. Masing-masing tak berani pencarkan perhatiannya ke lain sasaran. Pada saat ujung tongkat nenek itu meluncur di tengah mereka, terdengar bunyi mendesis sebagai gerumbul pohon bambu tertiup angin. Desis getaran itu mengandung tenaga, yang hebat sehingga debu bertebaran ke udara. Setelah meluncurkan ujung tongkatnya, cepat nenek berambut putih itu menarik pulang lagi. Tubuhnya agak berguncang dan berdiri lagi di samping darah baju ungu. Dengan wajah agak cerah, darah itu menghibur si nenek dengan beberapa patah kata. Si nenek hanya tertawa tak menyaut. Matanya memandang ke arah siang kuanko dan lelaki tinggi besar. Tampak kedua tokoh itu berbangkit dan masing-masing loncat mundur enam langkah, berdiri tegak. Pertandingan itu juga tiada yang menang dan kalah, seru si darah dengan nada hambar. Kemudian ia berpaling ke arah ikhtian heng, serunya, telah lama ku dengar bahwa engkasing ciuit kun ikhtian heng itu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam dunia persilatan tionggoan. Tentulah kepandainya bukan olah-olah hebatnya. Sebenarnya ingin ku mencobamu sendiri. Tetapi seumur hidup aku tak suka dirangsang oleh rasa kegagahan diri untuk mengadu jiwa dengan engkau. Karena apakah artinya perbuatan begitu ia berhenti sejenak. Setelah merenung beberapa saat, ia berkata pula, hanya ku khawatir hatimu tak puas. Maka baiknya begini sajalah. Akan ku minta BWNU supaya menemani engkau tukar kepandain barang beberapa jurus saja ia berpaling ke arah si nenek. BWNU, temanilah tokoh nomor satu dari tionggoan sin ciuit kun ikhtian heng itu, bermain beberapa jurus. Cukuplah tiga jurus saja nenek berambut putih itu menghelana pasraya bersungut. Anak nakal, masakan aku pun hendak engkau permainkan darah itu tersenyum, ah, mana aku hendak menggolokmu. Bukankah ayah sering mengatakan bahwa dia tak pernah bertempur dengan orang sampai lebih dari tiga jurus nenek BWNU. Tertawa hambar, ih, jangan ayahmu dijadikan ukuran. Di dunia ini berapa orangkah yang dapat menandinginya? Walaupun rambutnya putih tetapi wajah nenek itu berseri-bersih, masih tampak segar dan tiada keriput sama sekali. Pada saat tertawa, masih tampak baris giginya yang putih rapih. Wajah dengan rambut putih itu memiliki ciri-ciri tersendiri yang sedap. Ih, tian heng melangkah maju dan memberi hormat. Kepandain nyonya tentu jauh lebih tinggi dari diriku. Walaupun tiga jurus itu terlalu singkat untuk menyudahi suatu pertandingan namun sekurang-kurangnya dapat memberi penilaian tentang tinggi rendahnya kepandain, wajah nenek itu mengerut serius. Sikapnya kembali dingin seperti semula. Sambil mencekal tongkat bambu ia melangkah maju petahan lahan. Walaupun mempunyai batas tiga jurus tetapi tiada larangan untuk menggunakan tangan atau senjata. Silahkan engkau mencabut senjatamu serunya dengan jelas. Ia menghendaki suatu pertandingan dengan memakai senjata. Ih, tian heng yang berwajah ramah, pun saat itu hanya tersenyum, sahutnya, silahkan nyonya memakai apa saja. Aku tetap hendak menggunakan kedua tangan kosong untuk menerima tiga jurus seranganmu. Ucapan yang congkak nenek itu tertawa dingin dan serentak gerakan tongkat untuk menutup. Tampaknya serangan itu biasa sekali, dada suatu gerakan yang mengejutkan serta tenaga yang keras, sekalipun anak berumur tiga tahun saja, tentu dapat menghindar. Tetapi wajah ihtian heng tampak serius sekali. Dipandangnya serangan tongkat itu dengan penuh perhatian lalu ia mengangkat kaki kanan dan melangkah setindak ke samping. Satu jurus tiba-tiba darah itu melengking. Si nenek tertawa-tawar. Setelah menarik pulang tongkatnya lalu ia membuat gerakan menyepu. Juga gerakan itu tampak lamban sekali. Sama sekali tak tampak sesuatu yang mengejutkan. Hanya yang berlainan adalah tongkat itu tampak agak bergetaran seperti digerakan oleh tangan yang lemah. Tampak ubun-ubun kepala ihtian heng mengepul wat keringat. Dua buah jari kiri dijulurkan miring ke arah tongkat. Bahunya pun bergetar bagai orang yang sedang memanggul beban maha berat. Kemudian dengan pelahan ia mundur menghindar dari serangan tongkat. Hektometer tinggal satu jurus lagi, serusi darah. Si nenek menarik pulang tongkat, menarik napas agak terengah-engah lalu menatap ihtian heng. Pada jurus yang terakhir aku hendak menguji ilmu silatmu.